Yogurt dibuat dari susu dengan kadar lemak rendah dan mengenal faatkan salah satu mikroorganisme streptococcus thermophilus yang berguna untuk Nah sekarang kita tusui nih streptococcus thermophilus Streptococcus thermophilus Nah dia kemampuannya apa sih? Dia bisa mengubah substrat susu dengan kadar lemak rendah menjadi yogurt ya Nah di dalam susu itu ada apa sih sebenarnya? Susu itu kan mengandung laktosa ya Laktosa itu kan gula ya Gula atau karbohidrat gula Terus juga ada kasein Kasein atau protein Protein susu Protein Nah Yogurt ini mengandung asam laktat Asam laktat Nah laktosa ini Yang ada di susu diubah oleh streptococcus thermophilus menjadi asam laktat Melalui proses yang namanya fermentasi Fermentasi asam laktat Nah asam laktat ini kan sifatnya asam lemah ya Asam lemah Nah akibat dari hasil dari asam laktat Akibat dari produksi asam laktat ini Asam laktat Dia bisa mengubah tekstur susu Tekstur susu menjadi lebih menggumpal Menggumpal Atau seperti gel Nah selain itu Dengan adanya asam laktat pada susu Asam laktat Laktosa yang berubah menjadi asam laktat ini Merubah rasa Merubah rasa Susu Yang tadinya manis Manis Menjadi Asam Karena adanya asam laktat Asam laktat Nah sekarang kita balik lagi nih ke soalnya Mikroorganisme streptococcus termopulus ini Berguna untuk Dalam proses humor ini Pertama Pernyataan pertama A Menggumpalkan susu Ini Benar tapi Menggumpalkan susu ini Akibat dari adanya asam laktat Nah berarti ini kurang tepat ya Karena Streptococcus termopulus ini Tidak langsung menggumpalkan susu Nah terus yang kedua B Meningkatkan pH laktat Salah Karena asam laktat ini asam laktat ini asam lemah Asam lemah Maka harusnya dia menurunkan pH dong Karena asam Asam Kalau dia menaikkan asam Sorry menaikkan pH pH naik itu sifatnya basah Berarti ini salah Yang C Meningkatkan keasamannya Ini Benar Karena Asam laktat ini diubah menjadi asam laktat Yang sifatnya asam lemah Nah karena Asam lemah inilah pH Larutan susu ini bisa turun Menjadi asam Nah sekarang yang D Meningkatkan cita rasa susu Ini sebenarnya benar Tetapi cita rasa susu ini datangnya dari Sorry Pengubahan rasa susu ini datangnya dari Adanya asam laktat Nah sedangkan Bakteri streptococcus termopulus ini Tidak langsung Mengubah cita rasa susu Tapi Memproduksi asam laktat dulu Berarti ini salah Yang E Menghambat pertumbuhan bakter lain Ini sudah jelas salah Karena streptoccus termopulus ini Tidak mengganggu Adanya bakteri lain Jadi jawabannya adalah C Meningkatkan keasaman Larutan susu